KJRI Hotline, sayangnya mendapat respon KJRI yang sangat lambat dan tidak responsif sehingga membuat BMI harus mencari bantuan keorganisasi ataupun lembaga bantuan hukum yang membantu menangani permasalahan BMI hukum Sekalipun didampingin organisasi, KJRI tetap kekeh meminta BMI untuk kembali ke agen tanpa memperdulikan jika agen lebih mengedepankan profit daripada pemenuhan hak yang seharusnya didapat dan diperlindungan BMI Di sini lain, BMI ketika melaporkan masalahnya kepada agen lebih banyak dimarahi, disuruh bertahan sampai potongan selesai dan ditakut-takuti tidak akan bisa mencari majikan lagi Tidak sekali dua kali kasus yang dilempar sana-sini atas KJRI tersebut yang berhujung kerugian berlipat di alami BMI Melalui surat terbuka ini, kami menuntut langkah cepat dan tegas kepada Bapak Riki Soehendra Selalu berlaku kajian serta staf KJRI di Hongkong dalam perbaikan perlindungan bagi PRT migran di Hongkong Ada pun tuntutan, kita adalah sebagai berikut Satu, membuka pelayanan yang menjangkau ke seluruh pelosok Hongkong Dua, menyediakan hotline layanan pengaduan yang cepat dan provensif Tiga, berhenti melepar tanggung jawab Jangan lempar PMI ke agen Bantu pemudahan hak dan sediakan tiket kepulangan PMI yang bermasalah Empat, cabut izin dan kriminalkan agen Pelanggaran hak PMI dan penahanan dokumen BNI Lima, publikasikan agen yang melanggar aturan dan yang mendapatkan sanksi hukuman Enam, masukkan pembekalan hukum ketenaga kerjaan ke dalam welcoming program Demikian surat terbuka dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lindungi PMI bukan P3MI Lindungi PMI bukan P3MI KJRI Hongkong sediakan layanan pengaduan yang cepat dan responsif Sekarang juga KJRI Hongkong sediakan layanan pengaduan yang cepat dan responsif Sekarang juga Terima kasih untuk Dinda Selanjutnya kami akan memanggil perwakilan dari Limpi Yang akan menyampaikan terkait kontrak mandiri kepada Mbak Anika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Anita Perwakilan dari Limpi, Liga Pekerja Migran Indonesia Di sini Limpi akan menyampaikan tentang terkait kontrak mandiri Yang selama ini belum terpenuhi dan malah semakin menjadi-jadi semakin dipersulit Hongkong 11 Desember tahun 2022 Kepada yang terhormat Bapak Riki Suhendar Selaku Konsul Jenderal RI di Hongkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT Kami berwakilan dari organisasi Liga Pekerja Migran Indonesia atau Limpi Pada kesempatan ini kami ingin menanyakan tuntutan yang sudah kami sampaikan Kalau Bapak lupa maka kami ingatkan yaitu Menyampaikan dua hal sebagai pengingat bahwa Selama Bapak menjabat sebagai konjen RI di Hongkong Dua hal ini yang menjadi tuntutan bagi kami buruh migran dan belum dipenuhi Yaitu tentang penahanan dokumen dan kontrak mandiri yang justru semakin dipersulit Semasa kepemimpinan Bapak Ada pun tuntutan kami sebagai berikut Satu, berlakukan kontrak mandiri secara mudah, murah dan hapus Persyaratan notaris dan syarat-syarat di luar ketentuan hukum Indonesia serta Hongkong Dua, kami meminta KJRI memberikan dasar-dasar hukum Dalam pengambilan keputusan dan penetapan persyaratan kontrak mandiri bagi buruh migran di Hongkong Tiga, hukum dan tindak tegang Agen dan majikan yang telah tengaja menyimpan dokumen buruh migran Permudah proses pembuatan paspor bagi buruh migran yang menjadi korban Empat, perlindungan harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan jangan dilemparkan kepada PT dan agen Lima, libatkan organisasi buruh migran dalam membuat aturan bagi buruh migran Berhubung dengan tuntutan LIPI yang kami sampaikan di atas terkait kontrak mandiri Dan penahanan dokumen tindakan konkret apa yang sudah dilakukan KJRI Selaku perwakilan pemerintah Indonesia di Hongkong Khususnya Bapak Rigi selaku ponjen dan pimpinan KJRI Ini yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hormat kami berwakilan Nipi Syahlan dan Nina Buruh migran Indonesia Bergerak, berjuang sampai menang Perempuan Indonesia Sangat melawan penindasan, berjuang sampai menang Terima kasih Kota Mandiri HBMI Kota Mandiri Tanpa B3MI Kota Mandiri HBMI Kota Mandiri Tanpa B3MI Oke, itulah tadi perwakilan dari Lidmi Selanjutnya Di tengah COVID-19 seperti sekarang ini Kita tahu banyak sekali teman-teman buruh migran Yang bekerja di dalam rumah majikan Mengalami kondisi yang sangat buruk Dan itu menyebabkan teman-teman menjadi sakit parah Apalagi di tengah seperti ini Teman-teman banyak yang terpapak COVID-19 Betul tidak teman-teman? Banyak teman-teman yang terkena positif COVID-19 Tidak mendapatkan tempat Tidak mendapatkan perlindungan Apalagi teman-teman Yang di termini tengah malam tiga tangguh Dan hanya memilih teman-teman yang mempunyai masalah takut Seperti sakit takut dan sebagainya Itu yang disampaikan oleh Kojen Saat dialog bersama kami pada waktu lalu Maka dari itu untuk terkait pelayanan Selta KJRI akan disampaikan oleh Diana Perwakilan Dari game Kita tunda dulu Kita akan tanggir kawan Lila Untuk membacakan set punya JBMI Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan sikap JBMI Pada peringatan Hari Migran Internasional 2022 Mari terus melawan aturan Yang mengikis Upah dan kerja Untuk pertanggung jawablah negara Atas keselamatan Pelayanan dan perlindungan buruh migran Pada peringatan hari Bersejarah bagi buruh migran ini Kami yang tergabung Di dalam jaringan buruh migran Indonesia JBMI Menegaskan kembali Tuntutan kami terhadap Pemerintah Indonesia Untuk bertanggung jawab Atas keselamatan dan perlindungan Buruh migran Beserta anggota keluarga Secara langsung Bukan diserahkan nasib Kami kepada perusahaan pengirim buruh migran Yaitu PT dan agen serta swasta Perlindungan harus gratis Dan terjangkau Oleh buruh migran Bukan bergerak asuransi BPJRTKI dan KTKLN Di masa dan pecah pandemi Kami merasakan secara langsung Bagaimana dampak dari aturan Yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia Maupun negara penerima Selama 3 tahun lebih Gaji PAP migran Tidak dinaikan Dan jikapun dinaikan Kenaikan ini Tidak bisa memenuhi Kebutuhan hidup Buruh migran Dan anggota keluarga Di tengah semua Harga mengalami Kenaikan Baik di Indonesia Maupun di negara-negara Penempatan Kami adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!